Setibanya di gedung A Kementerian Pertanian, Syahrul langsung disambut pegawai Kementerian Pertanian. Syahrul dijadwalkan akan bertemu dengan para pegawai Kementerian Pertanian untuk berpamitan. Mentan Syahrul dikabarkan akan mundur dari jabatannya. Selanjutnya, Syahrul Yassin Limpo akan menuju istana untuk bertemu Presiden Jokowi Dodo. Dalam keterangannya, Menteri Syahrul mengaku siap mengikuti semua proses yang ada. Usai menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI, Kamis pagi tadi di Silang, Monas, Jakarta, Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal mentan Syahrul Yassin Limpo. Jokowi mengaku tidak tahu rencana Syahrul untuk bertemu dirinya di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden pun tidak mau berandai-andai soal maksud rencana kedatangan mentan ke istana yang disebut ingin mengundurkan diri. Tidak tahu, belum tahu, belum tahu, belum tahu, belum tahu, belum tahu, belum tahu, tanyakan Menseknek apakah diatur jamnya, sudah diatur jamnya. Saya belum, 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 saya belum, 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 belum. Ya, saya diberitahu tadi pagi dari Menseknek. Ada juga informasi bahwa pamentan ini akan mundur, Pak? Apanya? Apakah pandangannya mundur dari posisinya? Jangan berandai-andai.